Nah yang jadi pertanyaan banyak banget yang bilang, kasihan nanti anaknya gak tau ngebedain mama, papa, papa, mama. Setelah dalam 2 tahun belakangan, Ragil Mahardika menjadi seleb TikTok berkat sejumlah unggahannya bersama pasangan sejenisnya, kini nama Ragil dan pasangannya, Frederik Follert, kembali menarik perhatian paska tampil dalam podcast kontroversi Deddy Korbuchar yang dihujat warganet. Ragil yang memiliki orientasi gay ini merupakan pria asal Medan, Sumatera Utara dengan suku Batak Karo. Namun diketahui ia telah pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Jerman mengikuti suaminya. Yuk cari tahu lebih jauh tentang pria asal Sumatera Utara ini pada konten 7 fakta Ragil Mahardika, pria Indonesia yang menikah sesama jenis di Jerman. Menikahi pasangannya di tahun 2018 Ragil Mahardika menikah dengan Frederik Follert pada tahun 2018 silam. Hal itu tak lama setelah pemerintah Jerman mengesahkan Undang-Undang LGBT di tahun 2017. Sebelum pernikahan LGBT diresmikan, Ragil hanya berpartner dengan Frederik. Ragil dan Fred pertama kali berkenalan di tahun 2013 lewat aplikasi Facebook hingga berlanjut berbalasan chat intense. Mereka kemudian bertemu untuk pertama kalinya di awal tahun 2014. Karena merasa cocok, pasangan gay ini memutuskan untuk menjalin kasih atau berpacaran sejak bulan Mei 2014. Seleb TikTok Popularitas Ragil mulai dikenal sejak 2020 lalu lewat aplikasi TikTok. Hingga saat ini ia memiliki sekurangnya 3,8 juta followers. Beberapa konten TikToknya di at Ragil Mahardika pun tak pernah sepi bahkan mencapai jutaan viewers. Beberapa kontennya kerap mencapai puluhan ribu komentar. Selain aktif di TikTok, Ragil juga mengasuh channel YouTube Karo Jerman Ragil Frey dan juga aktif di akun Instagram at Ragil Mahardika. Lewat ketiga akun inilah yang menjadikan aktivitas sehari-harinya kalah bersama dengan suami seperti memasak, berkebun, jalan-jalan, dan kadang pamer kemesraan sebagai konten sosmednya, terutama di akun TikTok. Ragil yang menetap di kawasan Bayern, Jerman, diketahui bekerja di sebuah lembaga sosial yang mengurusi anak-anak berkebutuhan khusus. Di akun Instagramnya, pria kelahiran 1991 ini juga menulis pekerjaan sebagai MC Wedding dan Birthday. Juga pernah berpartisipasi menulis buku Saat Eropa Jadi Rumah Kedua. Alasan Pilih Tinggal di Jerman Dalam setiap unggahannya di sosmed, pria asal medan ini tak jarang mendapat kritik dan hujatan warganet. Namun selama ini ia dikenal cuek dengan beragam komentar negatif yang sering didapatnya lantaran telah menyalahi kodratnya sebagai laki-laki. Di Jerman, Ragil pun merasa seperti lebih bebas dan nyaman menunjukkan jati dirinya. Aku nyaman dengan diriku sendiri Apalagi di Jerman tidak ada yang namanya golongan tertentu aku bisa bekerja, bisa hidup seperti orang pada umumnya, kata Ragil. Karena hal tersebut, keputusan untuk kembali dan menetap di Indonesia pun tampaknya tidak akan pernah terjadi. Kalau di sini, aku nggak mungkin bisa jadi guru. Emang dinas sosial mau mempekerjakan aku? Di Jerman, kalau ada yang nggak setuju gurunya gay, disuruh pindah sekolah, ucap pria berbadan langsing itu. Sempat ditolak keluarga Lalu bagaimana tanggapan ibu Ragil saat mengetahui kondisi dan keputusan anaknya? Sang ibu menegaskan jika mulanya, ia tak terima dengan apa yang dilakukan Ragil Mahardika. Tapi akhirnya sebagai orang tua, tak mungkin dirinya menjampakkan anak. Saya perang dunia ketiga, jangan bilang saya langsung terima dia. Dia saking sudah begitunya, mau nggak jadi anakku lagi, dihapus dari kartu keluarga, kata ibu Ragil. Belakangan, ibu dan adik Ragil terlihat melakukan liburan ke Jerman dan kemudian Ragil dan Fred juga melakukan kunjungan ke Bali dan kampung halaman Ragil di Medan. Yaudah ini buat mama aja. Iya, yaudah ya. Yuuuuh. Baru, Ate Baru. Berencana Adopsi Anak Tak hanya sekedar menikah, Ragil Mahardika dan pasangannya pun berencana melakukan adopsi anak. Rencana ini pernah ia ungkapkan di channel Youtubenya. Keseriusan Ragil untuk adopsi anak tampaknya akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Sebab pada saat ini ia tengah menjalani proses mengasuh anak angkat. Kami sekarang sedang menunggu tahap di mana pihak adopsi itu datang ke rumah untuk mengecek rumah. Jadi hanya tinggal tahap wawancara akhir dan seminar dua hari untuk jadi calon orang tua asuh, ucap Ragil. Aku sama Tutepe emang rencana kalau nggak mau adopsi, mau jadi orang tua asuh. Masih beragama Islam Hingga saat ini Ragil masih beragama Islam. Hal ini sempat diketahui dalam postingannya saat mengucapkan selamat idul fitri bersama suami dan rekan-rekannya. Sebelum itu, ia juga membagikan ceritanya saat memasak untuk berbuka serta menginfokan durasi puasa di Jerman. Menurutnya, Ramadan di sana berlangsung selama kurang lebih 16 jam, namun jika musim panas bisa berlangsung selama 22 jam. Meskipun sang suami berbeda keyakinan, namun mereka berdua tetap menghargai toleransi beragama. Ragil diketahui turut merayakan momen Natal sebagai tradisi umum di Jerman. Membangun rumah untuk orang tua di Medan Meski menjadi sosok yang kontroversi di tanah air, Ragil juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan cuek bebek dengan tanggapan warganet. Berkat antusiasme netizen, ia bisa beroleh penghasilan dari YouTube dan berhasil membangun rumah untuk orang tuanya di Medan. Ia pernah mengunggah sebuah konten di YouTubenya dengan judul pasangan gay tahu diri Bangun rumah orang tua di kampung. Dalam video tersebut, Ragil banyak bicara mengenai proses membeli tanah hingga ia berhasil membangun rumah untuk orang tuanya di Medan. Dalam podcastnya bersama dengan Daddy Corbusier, Ragil sempat membuat pernyataan tentang orientasi seksual Daddy Corbusier. Ragil mengaku dapat membuat Daddy Corbusier yang normal menyukai laki-laki. Namun, hal itu hanya untuk sementara waktu dan mungkin hanya menyangkut urusan ranjang. Sontak, Daddy Corbusier panik mendengar perkataan seleb TikTok itu. Menurut kalian sendiri gimana guys? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Jangan lupa juga opsi like dan share konten ini. Thanks and bye-bye!